Bismillahirrahmanirrahim Jemaah sekalian, para pemirsa, dimanapun Anda berada Rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Bersyukur kepada Allah SWT Kita masih diberikan panjang umur yang berkah Diberikan kesehatan jasmani dan rohani Diberikan kekuatan iman dan Islam Sehingga kita bisa memasuki momen 10 hari terakhir di bulan suci Romabun ini Mudah-mudahan puasa kita semuanya diberikan kelancaran oleh Allah SWT Dan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Bisa menyempurnakan ibadah di bulan Romabun ini dengan sempurna Tanpa satu halangan apapun Amin Jemaah sekalian, kali ini akan kita bahas Mengenai Laylatul Qadar Laylatul Qadar itu apa, kapan turunnya Insya Allah kita bahas Mudah-mudahan dengan niat ibadah Kita selalu mendapatkan rido serta berkah Dari Allah SWT Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik di channel Zainal Mustafa Mania Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan pengajian-pengajian berikutnya Terima kasih yang sudah ikut subscribe Mudah-mudahan berkah untuk anda semuanya Terima kasih Nah sekarang kita akan membahas tentang Laylatul Qadar Kita pakai bahasa Jawa Karena yang kita kaji Yang kita baca ini adalah Kitab Arab Pekon Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW Setiap beliau memasuki Momen 10 hari terakhir Dari bulan Suci Ramadan Beliau selalu bersungguh-sungguh Dalam beribadah kepada Allah Bersungguh-sungguh untuk Menjemput Laylatul Qadar Apa itu Pak Laylatul Qadar Nah hari ini akan kita bahas Laylatul Qadar Keputusan-keputusan saking Allah Ta'ala Engkang meliputi sedoyok perkawis Hukum-hukum Macem-macem rezeki Batas-batas seajal Engkang badi temurun Saal betipun setahun Engkang datang meniko Jadi Laylatul Qadar itu Keputusan dari Allah SWT Yang meliputi perkara-perkara Hukum-hukum Allah Macem-macem rezeki Dan batas-batas ajar Makhluk yang ada di bumi ini Yang keputusan itu diturunkan oleh Allah Di malam Laylatul Qadar Yang selama setahun mendatang Yang akan datang Dipun turunakan Wonten ing dalunipun Laylatul Qadar Keputusan-keputusan Kasebat Lajeng dipun serahakan Deneng Gusti Allah Datang para malaikat Engkang tugas Ngelaksanakan Putusan-putusan Kasebat Surat keputusan Atau SK dari Allah Ini diberikan kepada Malaikat-malaikat Yang diberi tugas oleh Allah SWT Apa itu tugasnya Pak Putusan-putusan Engkang ngotong hubunganipun Tugas Maringi rahmat Utau maringi azab Kasih sayang Utau seksual Menikuti pun serahakan Datang malaikat Jibril Alayhi salam Jadi yang berurusan dengan Rahmat atau azab Ini oleh Allah Diserahkan kepada Malaikat Jibril Alayhi salam Engkang urusan Tetanduran Lan rezeki Dipun serahkan Datang malaikat Mika'il Kalau urusan Tanaman Tanaman Atau urusan rezeki Ini diberikan Oleh Allah Kepada Malaikat Mika'il Alayhi salam Engkang ngatur Jawah Lan angin Dipun serahkan Datang malaikat Israfil Alayhi salam Yang mengatur Urusan hujan Urusan air Ini Diserahkan kepada Malaikat Israfil Lan soal Ngelulus nyowo Lan ngelaksanakan Batas-batas Ajal Dipun serahkan Datang malaikat Isra'il Alayhi salam Kalau urusan Menjemput Kematian Kalau urusan Mencabut nyawa Ini oleh Allah Diserahkan Kepada Malaikat Isra'il Alayhi salam Dalam setahun Kedepan Itu adalah Salah satu Definisi Daripada Laylatul Godar Putusan-putusan Dari Allah Yang meliputi Hukum Macam-macam Reziki Azab Atau Siksa Atau Nikmat Atau Yang berurusan Dengan air Atau Angin Hujan Dan Bahkan Urusan Kematian Ini diserahkan Oleh Allah Kepada Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Kemudian Ada Empat golongan Yang tidak Diampuni Dosanya Oleh Allah Empat golongan Ini Walaupun Dia bertemu Dengan Bulan Apa Bertemu Dengan Laylatul Godar Dia belum Mendapatkan Ampunan Belum Mendapatkan Ma'afiro Dari Allah Subhanahu Wata'ala Siapa itu Pak Waktu Fajar Kang Onoing Laylatul Godar Muskaton Malaikat Jibril Alayhi salam Undang-undang Hei Kumpulani Malaikat Ayu Podo Budalo Akhirnya Malaikat Tenggeriku Podo Takon Allah Ta'ala Bengiki Ngeresaken Opo Marang Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Lajen Malaikat Jibril Menikon Jawab Gusti Allah Ta'ala Bengiki Mirsani Marang Umat Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Sarono Asih Banget Lang Ngeresaken Ngapuro Marang Dosani Umat Muhammad Kejobo Golongan Wong Papad Orang yang selalu Meminum Minuman Keras Ini Nau Wubillah Kita semuanya Mudah-mudahan Dijauhkan Dari hal itu Orang yang selalu Meminum Minuman Keras Dia Belum Mendapatkan Maufiro Dari Allah Walaupun Dia bertemu Dengan Laylatul Hotar Lacing Yang nomor Kali Wongkang Nelara Ake Atine Wong Tua Lurone Orang-orang Yang Menyakiti Hati Kedua Orang Tuanya Walaupun Dia bertemu Dengan Laylatul Qadar Dia Belum Diampuni Dosanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lacing Yang nomor Tiga Wongkang Medotakan Seduluran Orang Yang Memutus Tali Persaudaraan Ini Adalah Orang yang ketiga Rombongan Golong Orang yang ketiga Yang Belum Mendapatkan Ampunan Dari Allah Walaupun Mereka Bertemu Dengan Laylatul Qadar Yang Keempat Atau Yang Nomor Sekawan Wongkang Ngenengake Sedulure Luwe Saking Telung Tino Mendiamkan Saudaranya Lebih Dari Tiga Hari Kita pun Termasuk Orang-orang Yang Belum Mendapatkan Malfiro Atau Ampunan Dari Allah Kalau Kita Ini Mendiamkan Saudara Kita Mereka Mau Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Kemudian Kita Dijauhkan Dari Sifat-sifat Itu Amin Ya Rabat Alamin Selanjutnya Agung Salat Laylatul Tulkadar Setenggal Hadis Nyeritakan Bile Ono Yang Bangin Laylatul Tulkadar Lawang-lawang Langit Podot Dibuka Malam Ketika Turunnya Laylatul Tulkadar Pintu-pintu Langit Semua Dibuka Oleh Allah Subhanahu Sopo Wange Lakoni Solat Ono In Bengin Laylatul Tulkadar Allah Bakal Dati Ake Saben Saben Takbir Dati Tanduran Ono In Suargo Siapa Orang Yang Melakukan Solat Di Laylatul Tulkadar Maka Setiap Takbirnya Dijadikan Tanaman Di Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Lajeng Wet Kang Di Tandur Iku Gedene Umpomo Ono Wongkang Numpak Kendaraan Melaku Ono In Ngisore Aup Aup Wet Iku Nganti Satus Tahun Ora Bakal Tekan Jadi Besarnya Pohon Itu Kalau Kita Mengitari Pohon Itu Berjalan Selama Seratus Tahun Maka Kita Tidak Sampai Untuk Mengitari Pohon Besar Itu Gedene Wet Iku Saben Saben Rokaat Dipundati Aken Omah Ono In Suargo Setiap Rokaat Dijadikan Rumah Oleh Allah Di Dalam Surga Kedatian Sangking Mutioro Yakut Zabarjud Lan Lu Lu Rumah Itu Dijadikan Oleh Allah Dari Mutiara Yakut Zabarjud Dan Lu Lu Saben Saben Ayat Setiap Setiap Ayat Yang Dibaca Ketika Kita Sholat Disitu Bertepatan Dengan Laylatul Qadar Maka Ayat Ayat Itu Akan Dijadikan Oleh Allah Sebagai Mahkota Kelak Di Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saben Saben Lunggu Sholat Setiap Dia Duduk Sholat Yang Bertepatan Dengan Laylatul Qadar Maka Setiap Duduknya Dijadikan Tingkatan Dari Beberapa Tingkatan Di Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kemudian Saben Saben Salame Sholat Dirupa Aki Pakaian Saking Pakaian Suargo Ketika Kita Sholat Salam Kita Dirupakan Oleh Allah Berupa Pakaian Yang Dipakaikan Untuk Kita Kelak Di Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih Yang sudah Ikut Gabung Mudah-mudahan Selalu Diberikan Keberkaan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Nabi Musa Alayhi Salam Munajat Dulu Nabi Musa Itu Beliau Juga Bermunajat Ketika Ingin Bertemu Dengan Laylatul Qadar Nabi Musa Alayhi Salam Munajat Dumateng Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Duh Gusti Kau lo Kepingin Sangat Takorup Dumateng Panjenengah Ya Allah Aku ingin Sekali Mendekatkan Diri Kepadamu Nabi Musa Nabi Musa Apa Jawabnya Allah Orang yang Takorup Mendekatkan Diri Kepada Aku Kata Allah Adalah Orang yang Bangun Di waktu Malam Untuk Melakukan Ibadah Di Laylatul Laylatul Qadar Duh Gusti Kulo Betah Sanget Dumateng Belas Kasih Panjenengan Allah Ta'ala Dahu Belas Kasihku Tak Paringake Marang Sopoe Kang Nasi Wang Miskin Hano Yang Laylatul Qadar Jadi Belas Kasih Allah Diberikan Kepada Semua Orang Yang Mau Mengasihi Kepada Orang Orang Fakir Orang Orang Miskin Ketika Bertepatan Dengan Laylatul Qadar Itu Duh Gusti Kulo Kepingin Benjang Menawi Nguot Ng Syirot Cepet Kadus Denikilat Nabi Musa Matur Tenggini Gusi Allah Tenggiku Allah Ta'ala Dahu Kang Menggunu Iku Tumrab Ongkang Gelem Maringake Sudah Lailatul Qadar Duh Gusti Kalo Kepingin Sangat Lenggah Wanten Ngandap Aup Aup Witan Suwargo Lan Nabi Musa Kepingin Duduk Di bawah Pohon Yang Di bawah Arusnya Allah Dan Memakan Buah Buah Nabi Musa Dahu Kang Menggunu Iku Tumrab Ongkang Gelem Mocotas Be Lailatul Qadar Orang Yang Ketika Bertepatan Dengan Lailatul Qadar Dia Membaca Subhanallah Membaca Tasbih Kepada Allah Maka Orang Itu Kela Akan Berteduh Di bawah Pohon Di bawah Arusnya Allah Dan Memakan Buah Buah Terima Bersama Kita Bersama Bersama Lailatul Qadar Amin Ya Rabah Alamin Duh Gusti Kau Lombinjang Kepingin Wilujeng Sakit Nerokok Ya Allah Aku Kepingin Selamat Dari Neraka Apa Jawabnya Allah Mengkunoiku Tumrab Wongkang Mocok Istighfar Ono In Lailatul Qadar Orang Yang Bertemu Dengan Lailatul Qadar Dan Mau Beristighfar Memohon Ampun Kepada Allah Maka Orang Itu Dosanya Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kang Purun Mocok Istighfar Ono In Lailatul Qadar Nganti Tekan Waktu Subuh Nabi Musa Matur Malih Duh Gusti Kulau Duh Panjen Dengan Gusti Allah Da'ala Dau Aku Gusti Allah Aku Allah Ridho Marang Wong Kang Sholat Rong Rokaat Kang Benderi Bengine Lailatul Qadar Allah Ridho Kepada Orang Orang Yang Mau Sholat Dua Rokaat Yang Bertepatan Dengan Lailatul Qadar Lailatul Qadar Terus Kapan Itu Pak Lailatul Qadar Itu Turun Hari Ini Akan Kita Bahas Yang Jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Merahasiakan Kapan Turunnya Lailatul Qadar Kapan Lailatul Qadar Iku Porang Ulama Samisul Laya Nentoakan Kapan Dateng Ipun Dalu Lailatul Qadar Setengah Ipun Ulama Ngo Bilih Lailatul Qadar Dawa Wanten Dalun Ipun Awal Ramadan Para Alim Ulama Ada yang Mengatakan Kalau Lailatul Qadar Itu Jatuh Di Awal Awal Dari Bulan Suci Romabon Setengah Ipun Ulama Maleh Mufakot Atau Sepakat Amat Sohabat Bilih Dalunipun Lailatul Qadar Dawa Dalu Tanggal Pitul Likur Romabon Umumnya Para Sohabat Ini Punya Pendapat Bahwa Lailatul Qadar Itu Turun Pada Tanggal 27 Dari Bulan Suci Romabon Nanging Kata-kata Ipun Para Ulama Mas Tani Sedoyo Sedoso Dinten Ingkang Akhir Bulan Romabon Ingkih Meniko Tanggal Selikur Romabon Ngantos Akhir Nah itu adalah keterangannya Nah kemudian Imam Abu Yazid Al-Bustami Beliau adalah Seorang Waliullah Yang sangat Terkenal Ngendiko Bilih Panjeninganipun Saumur Hidup Nati Perso Lailatul Qadar Kapeng Kale Jadi Syekh Imam Abu Yazid Al-Bustami Beliau selama Hidup Pernah Bertemu Dengan Lailatul Qadar Itu Dua Kali Ingkih Kalres Malam Tanggal Pitul Likur Romabon Imam Abu Yazid Al-Bustami Beliau Bertemu Dengan Lailatul Qadar Dua Kali Selama Hidup Itu Ketika Malam 27 Dari Bulan Romabon Menikko Cocok Kalian Ngendiko Nibun Bilih Lailatul Qadar Menikko Tersusun Saking Huruf Songo Jadi Kalau Kita Mau Mengamati Lailatul Qadar Itu Dalam Huruf Arab Itu Hurufnya Ada Sembilan Lailatu Hurufnya Ada Empat Al-Qadar Hurufnya Ada Lima Lailatul Qadri Ini Empat Tambah Lima Jadi Hurufnya Ada Sembilan Nah Sedangkan Di dalam Al-Quran Lafat Lailatul Qadar Ini Hanya Ada Tiga Disebutkan Dalam surat Al-Qadri Itu Dipunterang Inna Angzel Nah Hufi Lailatul Qadar Pertama Wama Atur Kama Lailatul Qadar Kedua Lailatul Qadar Kairum Min Alfi Syaran Ketiga Jadi Kalau Dikalkulasi Dan Dihitung Huruf Lailatul Qadar Itu Ada Sembilan Dalam Al-Quran Hanya Ada Tiga Jadi Sembilan Kali Tiga Itu Jumlahnya Ada Dua Puluh Tujuh Ini Niki Nelar Si Dawih Lailatul Qadar Dipun Samarakan Memang Allah Ini Menyamarkan Kapan Turunnya Lailatul Qadar Yang Tujuannya Agar Kita Semuanya Bersungguh Untuk Mencari Lailatul Qadar Terutama Di Sepuluh Hari Terakhir Dari Bulan Suci Romabon Kemudian Dalam Kitab Dalam Kitab Ini Diterangkan Lailatul Qadar Ini Ditingkatkan Amal Bahala Kita Ini Menjadi Seribu Kali Tingkatan Memang Khairum Min Alfish Syahrim Seribu Bulan Seribu Bulan Itu Kalau Enggak Keliru Kalau Enggak Salah 83 Tahun 4 Bulan Nanti Teman-teman Bisa Menghitung Seribu Bulan Itu Kalau Tidak Salah Itu Ada 83 Tahun 4 Bulan Kemudian Satu Ayat Lebih Dicintai Oleh Allah Daripada Satu Khataman Al-Quran Pada Selain Lailatul Qadar Malam Lailatul Qadar Kita Membaca Satu Ayat Dari Al-Quran Ini Lebih Dicintai Oleh Allah Daripada Menghatamkan Al-Quran Selain Lailatul Qadar Kemudian Allah Membagi Barokah Yang Sangat Banyak Lailatul Qadar Itu Allah Membagi Berkah Yang Sangat Banyak Sekali Maka Beruntung Sekali Orang-orang Yang Selalu Mencari Dan Menghidup-hidup 10 hari Terakhir Dari Bulan Suci Rumah Terutama Di malam-malam Yang Ganjil Allah Mengampuni Semua Dosa Kecuali Dosa Orang Empat Tadi Sudah Saya Sebutkan Saran Nabi Agar Malam-malam Yang Ganjil Kita Perbanyak Membaca Al-Quran Bisa Kita Membaca Al-Quran Atau Membaca Zikir Membaca Tasbih Membanyak Sudahkoh Juga Bisa Atau Kita Juga Bisa Membanyak Istighfar Membanyak Itikaf Di Dalam Masjid Ada pun Beberapa Amalan Para Alimulama Dulu Menganjurkan Agar kita Solat Sunnah Dua Rukaat Solat Sunnah Hajat Dua Rukaat Ketika Bertepatan Dengan Laylatul Laylatul Qadar Apa Yang Dibaca Pak Setelah Kita Solat Hajat Ayatnya Atau Suratnya Rukaat Pertama Setelah Kita Membaca Surat Al-Fatihah Yang Dibaca Adalah Surat Al-Qadar Inna Angzal Naufi Lalatil Qadar Setelah Rukaat Pertama Rukaat Pertama Setelah Membaca Fatiha Membaca Surat Al-Qadar Selama 11 Kali Dibaca 11 Kali Kemudian Rukaat Kedua Setelah Membaca Surat Fatiha Membaca Surat Itu Lagi Inna Angzal Naufi Lalatil Qadar Ini Dibaca 7 Kali Yang Pertama Dibaca 11 Kali Yang Kedua Ruka Keduanya Dibaca 7 Kali Atau Pertama Setelah Surat Fatiha Kita Membaca Surat Al-Ikhlas Atau Kulhu Wallah Wahad Ini 31 Kali Rukaat Kedua Setelah Membaca Surat Fatiha Kita Membaca Surat Al-Ikhlas 21 Kali Yang Pertama 31 Yang Kedua 21 Kali Rukaat Kedua Nanti Setelah Kita Membaca Setelah Melakukan Surat Hajar Dua Rukaat Kita Menambah Wiridan Para Alim Ulama Termasuk Guru Saya Dulu di Bondok Pesantren Almarhum Al-Mahfurlah Beliau Romo Gihaji Ahmad Masyuri Abdur Ruman Salam Ini Memberikan Amalan Sebagai Tambahan Untuk Wiridan Apa Wiridannya Pak Kita Bisa Membaca Istighfar Astagfirullahal Al-Alim Ini Dibaca Seribu Kali Kalau Mampu Atau Ditambah Lagi Dengan Membaca La Ilaha Ilallah Ini Dibaca Seribu Kali Yang Ketiga Membaca Kalimah Ya Karimu Ya Wahab Ya Karimu Ya Wahab Ini Dibaca Seratus Kali Yang Keempat Membaca Ya Fatah Ya Razak Ya Fatah Ya Razak Ini Dibaca Seratus Kali Nanti Teman Teman Bisa Menulis Amalan Ini Dari Guru Saya Bisa Langsung Ditulis Kemudian Yang Kelima Membaca Ya Latif Ya Ro'uf Ya Latif Ya Ro'uf Dibaca Seratus Kali Atau Yang Keenam Ditambah Lagi Dengan Membaca Lafad Ya Halim Ya Rohim Ya Halim Ya Rohim Saya Ulangi Ya Yang Pertama Membaca Istighfar Astagfirullah Al-Azim Seribu Kali Kedua Membaca La Ilaha Il Lallah Seribu Kali Ketiga Membaca Ya Karim Ya Wahab Ya Karim Ya Wahab Seratus Kali Yang Keempat Membaca Ya Fatah Ya Ro'zak Ya Fatah Ya Ro'zak Seratus Kali Yang Kelima Membaca Ya Latif Ya Ro'uf Ya Latif Ya Ro'uf Seratus Kali Yang Terakhir Yang Kenam Membaca Ya Halim Ya Ro'him Ya Halim Ya Ro'him Ini Dibaca Seratus Kali Juga Juga Kita Nanti Bisa Berdoa Memperbanyak Doa Doa Dari Para Ilim Ulama Yang Telah Diijazakan Kepada Beberapa Santri Mungkin Pak Jendengan Juga Mendapatkan Doa Itu Doanya Allahumma Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Innaka Afu'un Karim Tuhibbul Afwa Fa'fu Anni Ini dibaca Tiga Kali Boleh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Allahumma Innaka Afu'un Karim Afu'un Karim Tuhibbul Afwa Fa'fu Anni Fadilahnya Apa Pak Kalau kita Melakukan Amalan Itu Insya Allah Pertama Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Dan Dosa Kedua Orang Tua Kita Amin Yang Kedua Dituntun Malaikat Akan Memasuki Surganya Allah Nanti Kita Akan Dituntun Oleh Malaikat Untuk Memasuki Surganya Allah SWT Kemudian Yang Ketiga Tidak Akan Mati Sebelum Dia Mengetahui Tempatnya Di Surga Masya Allah Dia Tidak Akan Mati Sebelum Mengetahui Tempatnya Yang Ada Di Surga Yang Keempat Ini Di Ijabah Doa Doanya Di Ijabah Doa Doanya Ya Ini Adalah Ijazah Dari Guru Saya Kemudian Menurut Kitab Bu Yatul Mustarsyidin Ini Juga Ada Pendapat Menurut Kitab Buhyatul Mustarsyidin Buhyatul Mustarsyidin Apa Keterangannya Di sana Jika Awal Puasa Ini Awalnya Ini Hari Senin Maka Insyaallah Laylatul Qadar Jatuh Pada Malam 21 Ya Kalau Puasa Awalnya Hari Senin Laylatul Qadar Insyaallah Jatuh Malam 21 Kalau Awal Puasa Romantonya Jatuh Hari Sabtu Maka Insyaallah Laylatul Qadar Jatuh Pada Malam Ke 20 23 23 Harinya Sabtu Kalau Awal Romantonya Ini Hari Kamis Maka Insyaallah Laylatul Qadar Jatuh Pada Malam Ke 25 Kemis Kemis 25 Kalau Awal Romantonya Ini Hari Jumat Atau Hari Selasa Kemarin Kita Mengawali Romantun Puasa Romantun Ini Hari Selasa Teman Teman Maka Insyaallah Laylatul Qadar Jatuh Pada Malam 27 Pas Itu Menitnya 27 Juga Awal Romantun Hari Selasa Laylatul Qadar Jatuh Pada Malam 27 Romantun Kemudian Jika Awal Puasanya Ini Hari Ahad Atau Hari Rabu Maka Insyaallah Laylatul Qadar Jatuh Pada Malam 29 Jatuh Pada Malam 29 Jadi Saya Ulangi Kalau Senin 21 Kalau Sabtu 23 Kalau Kamis 25 Kalau Jumat Dan Selasa 27 27 Kalau Ahad Dan Rabu Ini 29 Tetapi Tetap Kita Kembalikan Kepada Allah Kapan Turunnya Laylatul Qadar Hanya Allah Yang Mengetahui Hanya Allah Yang Memutuskan Yang Paling Penting Untuk Kita Semuanya Mudah-mudahan Kita Diberikan Kesempatan Oleh Allah Bisa Bertemu Dengan Laylatul Qadar Amin Untuk Ciri-cirinya Biasanya Laylatul Qadar Ini Dalam Kitab Dipunterangkan Hawanya Sejuk Tidak Dingin Tidak Panas Hawanya Sejuk Kemudian Banyak Bintang-bintang Disitu Diterangkan Banyak Bintang-bintang Juga Kemudian Untuk Besoknya Andaikan Malam ini Laylatul Qadar Turun Maka Besok Pagi Matahari Keluar Tidak Memancarkan Sinarnya Jadi Matahari Terbit Dari Timur Ini Keluarnya Tidak Mengeluarkan Cahaya Seperti Seperti Remula Ya itulah Jiri-jiri Daripada Turunnya Laylatul Qadar Itu Kapan Semuanya Hanya Allah Yang Tahu Kita Sebagai Hambanya Allah Kita Bisanya Hanya Ikhtiar Terutama Mari Sama-sama Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Kita Diberikan Kesempatan Oleh Allah Bisa Bertemu Dengan Laylatul Qadar Sehingga Puasa Hari Ini Dan Sampai Seterusnya Sampai Finish Kita Diberikan Kelancaran Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Ibadah Kita Di Bulah Suci Ini Baik Yang Wajib Ataupun Yang Sunnah Semua Bisa Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Harapan Baik Kita Mudah-mudahan Allah Memberikan Kesempatan Untuk Kita Semuanya Sehingga Kita Bisa Dipertemukan Dengan Bulan Suci Rumah Tahun Mendatang Amin Ya Rabbil Alamin Mungkin Sahabat-sahabat Sekalian Sekian Dulu Ini Sudah Memasuki Setengah Jam Persis 30 Menit Persis Alhamdulillah Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Ini Semua Diberikan Berkah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insyaallah Kita Semua Mendapatkan Barokah Dari Allah Saya Udahakan Teman-teman Semuanya Sahabat-sahabat Sekalian Jemaah Dimanapun Anda Berada Semoga Anda Semua Diberikan Kekuatan Iman Islam Kesehatan Jasmani Dan Rohani Diberikan Kekuatan Untuk Bisa Melakukan Ibadah Di Bulan Suci Ramadhan Insyaallah Kita Keluar Dari Bulan Suci Ramadhan Termasuk Golongan Orang-orang Yang Insyaallah Berkah Untuk Kita Semuanya Demikian Apabila Ada Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Jangan Lupa Tombol Subscribe Zainal Mustafa Mania Insyaallah Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Kasih Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh